Kecelakaan maut kembali terjadi di jalan Medan Banda Aceh, Desa Bayeng, kecamatan Rantau Sulamat, Aceh Timur pada Senin 19 Desember malam. Tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Vario dan Honda CR-V, mengakibatkan dua pengendara masing-masing sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Kedua korban yakni berinisial OG 37 tahun dan S 16 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekad Zubir dari Serambinyo. Silahkan laporannya. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pada Senin malam tanggal 19 Desember telah terjadi ketelakaan maut, yaitu tabrakan antara sepeda motor merek Pariw dengan Honda Trail jenis CRF. Kecelakaan maut tersebut terjadi di jalan lintas Medan Banda Aceh atau jalan lintas Sumatera, persisnya berada di Desa Bayeng, Kecamatan Rantau Sulamat, Kabupaten Aceh Timur. Kronologis kejadian berawal sepeda motor yang dikemudikan oleh Olu Almarhum Olawan mengarah dari Perla ke Langsa. Saat itu ketika berada di jalan lurus di Desa Bayeng, Kecamatan Rantau Sulamat, Aceh Timur. Dan dari arah perlawanan atau dari arah sebaliknya yaitu korban meninggal, Sibran dari arah Langsa menuju Perla. Sehingga diduga tidak mendahului mobil yang ada di depannya, tidak memperhatikan kendaraan yang ada di jalur depannya. Akibatnya karena mendahului sehingga sepeda motor korban berada di jalur kanan dan saat bersamaan melintas juga sepeda motor pariw yang dikenderai oleh korban meninggal, Olawan sehingga saat itu terjadi tabrakan keras di lokasi. Akibatnya dua korban meninggal dunia di lokasi yaitu pengemudi sepeda motor CRF yakni Sibran berusia 16 tahun, warga Aceh Timur. Dan satu lagi yang mengembudikan sepeda motor pariw, yaitu Olawan, warga di Kecamatan Pirimbayin, Aceh Timur. Sedangkan satu orang lagi penumpang yang berada di sepeda motor CRF, yaitu temannya Almarhum Sibran, M. Fakri, mengalami luka kritis. Dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Langsa. Saat ini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani petugas dari Satuan Lalu Lintas, Pores Langsa, dan para bukti kedua sepeda motor telah diamankan di Maku Satu Lantas, Pores Langsa, di Kota Langsa. Baik, terima kasih laporannya Rekan Zubir, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!